Sahabat belajar mengaji yang dirahmati Allah SWT, kita berjumpa lagi dalam cara mudah belajar membaca ikhraq. Kali ini kita akan belajar bingung dengan nada dengung, maka suara harus ditekan, ditahan dua harokat. Begini cara membacanya. Kali ini kita akan belajar pada halaman dua belas, pada ikhraq jilid kelima. Apabila sobat sekalian menemukan tanda baca tasjid, jadi yang tiga bergerigi seperti ini, ini namanya adalah tanda baca tasjid, dan bertemu dengan huruf nun atau mim, maka cara membacanya adalah suaranya ditekan, ditahan dua harokat, dan dibaca dengan berdengung. Sebagai contoh, ini kita baca. Suaranya ditekan, ditahan dua harokat, kemudian suaranya agak berdengung. Baik, kita lanjutkan, kita baca. Anda, 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 Anda Innahu Innaha Innaha Ummuhu 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 Innahum Kanu Mujrimi Innahum Kanu Mujrimi Wain Ilyhi Raji'un Wa Innah Ilyhi Terima kasih 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 Terima kasih